Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam acara Sapaan Rohani GKC Cakraning Ratan melalui kanal Youtube Saya mengaturkan salum kepada Bapak Ibu Saudara Dan saya berharap semoga Bapak Ibu Saudara Dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan Pada saat ini kita akan merenungi Sabda Tuhan Yang terambil dari Lukas 11 Akan kita baca ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-13 Tapi sebelum kita menggumuli Sabda Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Mari kita berdoa Allah kami yang makudus, maha baik dan maha mulia Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Segala puji dan syukur sembah sujud kami Aturkan ke diratmu ya Tuhan Di saat ini kami merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan pada kehidupan kami Kami boleh menerima anugerah Tuhan yang luar biasa Nafas kehidupan kami Hidup kami Berkat-berkat Tuhan yang selalu kami terima hari lepas hari Bahkan sampai saat ini Kami Tuhan berkenankan mau menggumuli Sabda Firmanmu Merenungi Sabda Firmanmu Ya Tuhan kami mohon pertolonganmu Keranya roh kudusmu menguasai hidup kami Membuka jalan pikiran kami Jiwa kami, hati kami Hingga kami benar-benar tahu apa yang menjadi kehendakmu di dalam firman yang akan kami renungkan saat ini Ya Tuhan, hambamu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan Sabdamu Hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Kami mohon kemampuan Kami mohon tuntunan roh kudusmu Dan kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami Hingga kami benar-benar layak Untuk menggumuli Sabda Firmanmu Kami layak menyampaikan Sabda Firmanmu Terima kasih Tuhan untuk kesemuanya Kami serahkan Sabdaan rohani ini dari awal, pertengahan hingga akhir Hanya di dalam tangan kuasa kasihmu Jadilah kehendakmu Tuhan Jangan kehendak kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Kami haturkan doa kami Amin Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini kita akan Merenungi Sabda Tuhan dari Lukas 11 ayatnya yang ke-9 sampai ke-13 Kita beri tema Jangan memaksa Tuhan Kita baca dulu Lukas 11 ayat yang ke-9 sampai ke-13 yang demikian Oleh karena itu Aku berkata kepadamu Mintalah Maka Akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu Akan mendapat Ketoklah Maka pintu Akan dibukakan Bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Dan setiap orang yang mengetok Baginya pintu dibukakan Bapak manakah diantara kamu Jika anaknya minta ikan Daripadanya Akan memberikan ular kepada anaknya itu Ganti ikan Atau jika ia minta telur Akan memberikan kepadanya Kolon jengking Jadi jika kamu yang jahat Tahu memberi pemberian yang baik Kepada anak-anakmu Apalagi Bapamu yang di surga Ia akan memberikan roh kudus Kepada mereka Yang meminta Kepadanya Bapak ibu saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus kitus Kita tidak memungkiri Biasanya Tiap saat kita berdoa Dan dalam doa kita Tentu Kita meminta Kepada Tuhan Apapun Menjadi permintaan kita Tapi Kita diingatkan Dalam tema ini Bila kita Meminta Kepada Tuhan Jangan Jangan Memaksa Bapak ibu saudara Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Di dalam Injil Lukas Tuhan Yesus menyampaikan Dua perumpamaan Yang hampir sama Tentang bagaimana Tuhan Mendengarkan Orang yang berdoa Kepadanya Perempuan Perempuan pertama Menceritakan Tentang seseorang Yang meminjam Roti Kepada Tetangganya Untuk Menjamu Sahabatnya Yang Sedang Berkunjung Ke rumahnya Pada awalnya Tetangganya itu Enggan Untuk bangun Dan memberikan Rotinya Tetangganya itu Enggan Untuk bangun Namun Karena dia Terus Menerus Mengetuk Pintunya Akhirnya Dengan terpaksa Tetangganya Mau memberikan Pinjaman Roti Kepadanya Ini Perumpamaan Suatu hal Yang menunjukkan Bahwa Orang ini Benar-benar Bertindak Supaya Tetangganya Ini memberikan Roti Berkali-kali Dia mengetuk Biarpun Tetangganya Sebetulnya Enggan Untuk bangun Tapi Lama-kelamaan Mungkin Tetangganya ini Risih Cemuh Makanya Akhirnya Dipinjamin Roti Dalam Perumpamaan Yang lain Diceritakan Di dalam Lukas Ada seorang Hakim Yang Tidak Takut Akan Allah Dan Tidak Menghormati Seorangpun Suatu hari Hakim itu Bertemu Dengan seorang Janda Yang meminta Dirinya Untuk Membela Perkaranya Walaupun Pada awalnya Hakim itu Menolak Untuk Membantunya Namun Karena Janda itu Terus Memohon Kepadanya Akhirnya Hakim itu Memutuskan Untuk Membenarkan Perkara Janda itu Ini Tertulis Di dalam Lukas 18 Ayat Yang pertama Sampai Yang ke 8 Mungkin Bapak Ibu Saudara Bisa Baca Nanti Di dalam Hal ini Juga Sama Perumpamaan Tuhan Yang disampaikan Kepada Para Muridnya Jadi Seorang Janda Ini Terus Menerus Meminta Kepada Hakim Ini Untuk Membela Perkaranya Supaya Janda Ini Dimenangkan Dibenarkan Sebetulnya Hakim Tidak Mau Membelanya Tapi Dalam Pikirannya Kalau Nanti Saya Biarkan Terus Janda Ini Terus Menerus Meminta Memohon Kepada Hakim Hakim Akhirnya Hakim Ini Juga Membilang Dalam Perkara Itu Nah Kedua Perumpaan Nama Ini Sering Diartikan Disalah Artikan Bahwa Seseorang Harus Berdoa Dengan Terus Menerus Memaksa Tuhan Untuk Memberikan Ini Yang Kadang Kadang Tidak Kita Sadari Bapak Ibu Saudara Jadi Kadang Kita Berdoa Terus Menerus Seolah Memaksa Tuhan Untuk Mengabulkan Doa Kita Agar Tuhan Pun Kelihatannya Jemuh Biar Tuhan Jemuh Bosen Mendengar Lalu Memberikan Apa Yang Kita Minta Apa Yang Menjadi Keluhan Kita Dan Akhirnya Mengabulkan Apa Yang Diminta Oleh Kita Atau Siapapun Yang Memohon Dengan Berkali-kali Padahal Sebenarnya Tidak Demikian Bapak Ibu Saudara Tidak Demikian Tuhan Berfirman Jadi Jika Kamu Yang Jahat Tahu Memberi Pemberian Yang Baik Kepada Anak-anakmu Apalagi Bapamu Yang Di Surga Ini Tadi Tertulis Di Dalam Ayat Yang Ketiga Belas Kalau Kamu Atau Orang Yang Jahat Pun Bila Anaknya Meminta Dia Dia Akan Memberi Yang Terbaik Di Sini Diceritakan Perumpamaan Ini Kalau Anaknya Meminta Anaknya Meminta Telur Tidak Mungkin Akan Diganti Dengan Kalajengkin Tidak Mungkin Biarpun Orang Tuanya Ini Jahat Anaknya Meminta Ikan Tidak Mungkin Akan Diberikan Ular Karena Tentu Seorang Ayah Akan Menyayangi Anaknya Biarpun Seorang Ayah Ini Sebetulnya Jahat Di Luar Tapi Terhadap Anaknya Tetap Menyayanginya Tetap Berusaha Akan Memberikan Apa Yang Diminta Oleh Anaknya Maka Tertulis Disini Yang Ayat Ketiga Belas Jadi Jika Kamu Yang Jahat Tahu Memberi Pemberian Yang Baik Kepada Anak Anak Apalagi Bapamu Yang Di Surga Itu Bapak Ibu Saudara Jadi Kita Ini Kadang Kadang Tidak Menyadari Kita Berkali Kali Memohon Seolah Tuhan Ini Biar Jemuh Mendengar Doa Kita Terus Memberi Sebetulnya Tidak Demikian Tuhan Tuhan Yesus Sengaja Membandingkan Dirinya Dengan Hakim Yang Jahat Dan Tetangga Yang Enggan Bangun Untuk Memberikan Roti Bukan Karena Tuhan Sama Seperti Dengan Mereka Tidak Namun Perempaman Ini Bermaksud Untuk Menegaskan Bahwa Tuhan Jauh Lebih Baik Dan Lebih Tahu Apa Yang Baik Bagi Hidup Kita Tuhan Tidak Pernah Terpaksa Mengabulkan Permohonan Kita Dan Juga Tidak Perlu Memaksa Tuhan Untuk Melakukan Apa Yang Kita Mau Karena Tuhan Tuhan Dan Tuhan Tidak Akan Mengulur Waktu Karena Tuhan Lebih Tahu Dari Kita Apa Yang Menjadi Kebutuhan Yang Terbaik Untuk Kita Tuhan Pasti Memberi Dan Ini Harus Kita Imani Ini Harus Kita Yakini Jadi Jangan Kita Seolah Meminta Terus Memaksa Biar Tuhan Semuh Dan Kita Diberi Tidak Tapi Tuhan Maha Tahu Dan Tuhan Akan Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Bagi Apa Yang Kita Perlukan Kadang Permohonan Kita Yang Aneh Aneh Tapi Tuhan Tidak Berkenal Tuhan Tidak Akan Memberikan Tuhan Tidak Akan Pernah Mengulur Waktu Untuk Menolong Hambanya Yang Berseru Kepadanya Bila Pada Saatnya Tuhan Pasti Akan Memberi Dengan Kunci Adalah Iman Iman Yang Ada Pada Diri Kita Harus Benar-benar Kita Yakini Iman Kita Harus Kuat Bahwa Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Dan Tuhan Akan Menolong Kita Tuhan Akan Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Maka Dari Itu Kita Tidak Boleh Jemuh-jemuh Untuk Berdoa Tapi Tidak Memaksa Dan Tapi Kita Tidak Berpikiran Supaya Tuhan Jemuh Lalu Memberikan Tidak Demikian Kita Juga Harus Berjuang Untuk Bisa Berserah Diri Untuk Menaruh Harapan Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Dengan Berserah Dan Mempercayakan Diri Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Maka Kuasa Tuhan Akan Bekerja Mujizat Dan Keajaiban Akan Selalu Dinyatakan Setiap Aku Kita Tidak Hanya Akan Menerima Yang Terbaik Bagi Kita Bahkan Tuhan Akan Selalu Memberikan Lebih Daripada Apa Yang Pernah Kita Pikirkan Sebelumnya Ini Yang Luar Biasa Kadang-kadang Kita Meminta Mengangan-angankan Yang Demikian Tapi Kadang-kadang Tuhan Memberikan Yang Lebih Dari Apa Yang Kita Minta Tuhan Memberikan Yang Lebih Dari Apa Yang Kita Pikirkan Inilah Mujudjat Dan Keajaiban Yang Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kita Para Hamba-hambanya Yang Betul-betul Beriman Kepada Tuhan Semoga Kita Selalu Dikuatkan Di Dalam Iman Rul Kudus Selalu Memberikan Benceran Pada Pikiran Jiwa Dan Hati Kita Tuhan Memberkati Amin